Intro 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 Gila gila kan, cucu motor Cucu ya, cucu motor Cucu bareng sama rider-rider yang ini Alvin Malva Yang balisaknya sempurnya Langsung naikin Victor Plus Jadi gue emang dulu biasa kesini sesering gue Enggak, gue gak percaya Lu tanjak aja lu tadi takut-takutan Intro 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 oke guys jadi kita udah pagi-pagi akhirnya kita memutuskan untuk mori guys dan morinya kemana kita langsung ke 72 aja guys berhubung KFC ini lagi di band alias sedikit ada peringatan dari kepolisian mungkin ya jadi kita memutuskan untuk ke 72 aja guys karena mungkin ini lebih aman ya bisa dibilang begitu kita panaskan dulu aja si R1 oke terlihat sudah beberapa alias 5-6 orang sudah berangkat dan kita pun sekarang waktunya gue nurunin si R1 dan oke ya dilihat suasana yang pagi ini cukup cerah dan terik banget dan tentunya kita melaju dan berangkat guys oke akhirnya mori yang agak sedikit kesiangan ini berhasil kita jalankan nih guys oke dan tentunya dan tentunya nih guys ini gue gak bisa terlalu ngebut kenapa? karena R1 gue nih udah stylingnya udah bisa dibilang ceper guys jadi gue harus bener-bener berhati-hati sangat soal polisi tidur guys karena kemarin gue jujur jalan di kota Bandung night ride tipis-tipis sekalian benerin di motor sama sedikitnya photoshoot tuh lumayan sih ada beberapa yang terkena goresan-goresan sedikit ya di wilayah header ya guys tapi it's okay yang jelas ini gue gak bisa ngebut banget dan anak-anak udah melaju cepat sekali di depan tapi gue bodoh amat kayaknya di belakang masih ada yang nungguin gue jadi ya sabar-sabar aja oke ini ada docang dan black wolf juga mereka yang stand-by jagain saya untuk mori ini dan kalau dibilang ini gue lewat jalur belakang ya guys jadi gue lewat punclut bisa dibilang gitu punclut ya punclut cukup rindang sejuk dan kemarin kita nginep vila di daerah sini guys di punclut jadi sejalan juga sih hokinya dan pokoknya stay tune terus aja guys nanti gue bakal kasih tau kalian gimana reaksi di 72 nya ya oke so stay tune aja guys oke selamat menikin selamat menikmati selamat menikmati oke guys, akhirnya kita sudah sampai di rest area 72 dan ternyata emang benar sih anak motor FG banyak banget oke, terima kasih, terima kasih oke, kita masuk guys emang rame juga ternyata oke, gue kok deg-degan ya rame banget loh ini iya oke guys jadi masih bersama Kodaholic dan kawan-kawan gila, panas banget, gue mau ngadem parah, parah, panas banget oke, setiap itu naja, pindah ke kamera utama guys oke guys, jadi kita sudah di 72 sekarang waktunya gue muter mungkin sama di gini jadi kita mau ngasih tau sedikitnya lokasi di 2 rest area tuh kayak begini guys kalo lagi rame-rame ya buset dah berhubung kemarin, katanya kemarin tuh isu ya isu KFC tuh iya, emang gak bisa sekarang pindah common ground common ground oke, jadi abis ini kita kayaknya pengen melucur ke common ground jadi inilah perbedaannya perbedaannya ngerekam outdoor alias motor ya sama mobil tuh jadi kalo mobil kayaknya nyelong banget ya nyelongnya parah sih ini kalo disini sih kayaknya rame dan banget sih, bisa dibilang banget rame-rame ini lagi penuh banget soalnya gak bisa ditutup kan gak tau nih, itungannya berapa berapa motor ya 1.232 kalo lu gak percaya, lu itu sendiri iya, mending gue percaya sih tapi kalo percaya, mending gak sama Allah gak sih iya, kalo percaya gue ugrusnya apa? dan ini nih ini motor apa sih? CBR 600F kayaknya ini gue demen sih gue demen banget kenapa? karena ini bisa dibilang tuh apa tuh? jadul ya ini jadul mana? ini tahunnya CBR 400 bukan sih? yang gue mau? iya, tahun-tahun segitu tapi kan kalo motor cowoknya tuh ibaratnya tuh ini gitu loh jadi keren banget menurut gue dan kalo bisa dilihat ini ternyata res area 72 itu tuh kebagi jadi 2 lokasi di depan tuh ada tempat makan tadi ada hog bain kan? ada yang kita makan bubur iya ditambah di belakang tuh ada makanan-makanan jadanan kecil gitu iya jadi buat kalian juga mungkin anak mobil yang lagi demen motor nih banyak sih banyak banget banyak banget dan tentunya tadi juga kita ajak FG-FG dari Cerbon Cerbon ya tentunya yang gelas ya kita kompak-kompakan aja solid-solitan yang berpartisipasi nanti gue tulis deskripsinya di bawah jadi bisa juga mewakilkan orang-orang disini jadi FG-FG saling ketemu kan enak ya? iya enak disantuin jadi gak usah ini gaping-gapingan gaping-gaping terus kalo gue lihat disini gila sih motor-motornya tuh banyak motor lucu-lucu sih tuh tadi aneh-aneh ya? nih kayak ini nih ada R1 dipanjangin nih kayaknya nih R1 motor siapa? eh R1 dipanjang-panjangin loh aduh-aduh gila sih terus nih ada anaknya Om Lusep iya anak Om Lusep hello nah jadi dibaginya tuh ini ya Vini di depan tuh restoran di belakang tuh food market gitu food market emang ini namanya food market? food market dan kalo mau liat rame coba kita lewat aja tadi iya wah gila sih tapi gue dari tadi tuh ngeliat ZTEC banyak banget ya? lu ngerasa gak sih kayak iya ZTEC 25R gila sih ZTEC 25R banjir banget disini parah sama 2TAC deh 2TAC tapi enggak metik enggak kalo malem 2TAC ya pada siang pada bales keluar kali ya 2TAC ya? bisa jadi karena kalo 2TAC kan tau sendiri namanya tenaganya itu akan muncul ketika adem iya tadi gue juga digatuh gak bisa kalo panas tuh udah mati kutuh lah iya tapi tergantung setelan karbu sih balik lagi sih dan tentunya juga ada motor jadulan tuh eh itu apa men? Alfa ya? ini F1 ZTR lu ngasih keren itu Alfa kan? yang kanan? oh iya ada keranjangnya lu juga Vin Mio lu pasang keranjang tuh nah kan makanya gue tuh pengen banget keranjang yang plastik kayak gitu tuh kenapa? karena tampilannya tuh retronya tuh dapet gitu kan dapet iya retronya dapet, plastiknya dapet terus keren banget sih ini ada BMW Matic Vin ha? BMW Matic teme bukan pak itu Vario oh eh Vario bukan sih? iya Vario ini tadi gue bikin Novadasz nih ini apa? ini CS kental gue nih dan ini RK Cool RK Cool Suzuki ya? tapi kayak Novadasz tuh jadi emang periodnya itu RK Cool untuk melawan Novadasz ini nih jujur ya? oh ini kita muter-muter lagi CBR Airoc C ada Triumph Triumph Yamaha pak Yamaha Yamangkat Yamangkat? atau gak Yamaha di dunia lagi tuh gila sih baru kenapa ya? kalo manusia tuh gue bisa ngerasa gini gue kalo mau mori alarm gue tuh kalah gue yang bangunin alarm gue tadi kan dibangunin sama 25R oh iya ya? berisiknya ya alarmnya berisik banget tapi gue ngagep itu alarm sih tetep lah ini handphone gue sih handphone ya oke mungkin segini mungkin kalo gue prediksi ini bisa 200an sampe 300 motor loh 1.232 enggak itu bercandaan lu terus aduh oke guys jadi ini kita udah keliling-keliling di 72 mungkin kita akan pindah ini keluar bayar goceng oke tarifnya 5.000 ya? 5.000 masuk oke lah itu ngapain itu? eh itu Marsha and the bear Marsha di Rio tuh pede banget tuh Mio ya gue sih gila gila jadi dia sih kasih Mio nya sampe gak bisa nanjak enjing oke lah oke lah berarti nanti kita pindah aja guys kita pindah ke common ground yap common ground langsung aja stay tuned dan lanjutan perjalanan kita guys bapak 2 jam oke guys jadi berhubung tadi tuh kita kesulitan banget cari squad untuk Mori ya kita dari 72 kita turun dari Lembang langsung ke Setia Budi ternyata gak ada yang nongrong-nongrong gak ada jadi udah bener-bener berita yang soal KFC 72 72 itu bener yang KFC nya tuh ternyata di Toto close close jadi ya sudah kita akhirnya tidur sampai akhirnya sekarang kita harus berjalanan balik ke Cirebon lagi guys jadi mungkin gue closing aja gak ada yang bisa gue expose lagi dan mudah-mudahan nanti ada touring lagi guys udah ada pembicaraan ke anak-anak udah prepare-prepain nanti persiapannya dan kemana gue bakal bolcorinnya nanti kalau kita tidak balik nanti 5 ton lagi fit ya liat aja nanti akhirnya mungkin topik gue kali ini gabutnya follow-up juga tadi thank you for watching and be the best on the drive to life kalau guys pulang dulu ya semoga pulangnya di beli kelancaran tanpa pengguna atau apapun amin di beli kelancar di beli kelancar di beli kelancar di beli kelancar terseret terseret Terima kasih.